Pemirsa JTV hari ini tagal 12 Oktober 2022 merupakan hari yang istimewa bagi kita semua terutama untuk masyarakat Jawa Timur karena Pemirsa hari ini merupakan hari jadi provinsi Jawa Timur yang ke-77 tahun Nah untuk kepada tahun ini pun Jawa Timur mengangkat tema optimis jatim bangkit Techline tersebut mengandung harapan agar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapasitas sumber daya bisa berjalan dengan baik mengikuti perkembangan era negara maju Nah Pemirsa pada malam hari ini sudah bergabung bersama saya sosok yang sangat penting salah satu sosok penting dalam kebagitan provinsi Jawa Timur yaitu Bapak Kusnadi Ketua DPRD Jawa Timur Halo selamat malam Bapak Selamat malam Bapak Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah ya Kegiatannya banyak ya Pak dari pagi tadi sampai malam hari ini masih bisa berkunjung Memang itu satu tuntutan bagi kami ya Iya Bapak Bagi kita semua ya mari kita kerjakan Betul Bapak sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-77 begitu ya Bapak ya Karena Pak Kusnadi selaku ketua DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga mengawasi begitu ya Pak sebagai pengawas dan juga memonitor bagaimana sih keadaan di Jawa Timur Nah Pak berbicara tentang tagline Provinsi Jawa Timur ini kan optimis jatimbangkit Namun Pak mengingat juga ada beberapa hal yang terjadi memang ya di tahun ini seperti contohnya inflasi dan juga kenaikan BBM, kenaikan harga bahan pokok Sejatinya bagaimana sih Pak kondisi ekonomi di Jawa Timur itu Pak? Jadi begini Ini makanya tadi di dalam rapat paripurna juga di DPRD Provinsi Jawa Timur pada saat saya mewakili Teman-teman pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memberikan sambutan Saya menyampaikan kita itu harus berbangga menjadi rakyat Jawa Timur Karena rakyat Jawa Timur ini adalah rakyat yang memang betul-betul santun menghargai keberagaman di antara kita semua Ya akan tetapi mereka penuh juga dengan ketaatan Satu contoh sejarah anak kita mengalami COVID-19 selama dua tahun berturut-turut Ya semua mengeluh sih, ya semua mengeluh Bahwa kemudian mereka menghadapi problem pribadi-pribadi tentang ekonomi yang anjlok Dan kita juga mengalami kondisi yang demikian ya secara umum Kita sampai pertumbuhan kita minus Nah tapi terus kemudian setelah dua tahun Presiden menyampaikan bahwa kita, apa namanya, pembatasan-pembatasan kemudian kita Kita longgarkan semua, karena memang COVID-19 ini juga sudah mulai menurun Nah tiba-tiba masyarakat menggeliat begitu luar biasa Menggeliat lu begitu luar biasa Dan pertumbuhan ekonomi kita itu seperti meloncat Pasat ya Bapak ya untuk tahun ini Jadi artinya bahwa kemudian ini semua terjadi karena gerak masyarakat itu sendiri Kita pemerintahan ini hanya memberikan fasilitasi dan kemudian memberikan rule kepada mereka-mereka untuk melakukan kegiatan itu Jadi luar biasa masyarakat Jawa Timur ini Jadi luar biasa Begitu juga tentang kenaikan harga BBM Kita juga melihat bahwa saat ini juga jalanan tetap macet Dan seperti itu tau Jadi tidak ada pengurangan volume kendaraan dan sebagainya Kemudian kalau ada elemen-elemen masyarakat seperti mahasiswa, kemudian demo, menyampaikan aspirasinya Ya memang harus ada elemen masyarakat yang punya sense of crisis Ya untuk menyuarakan Ada jiwa kritis Iya, kalau tidak nanti kita kan juga akan kebablasan begitu saja Kan begitu tau Baik Bapak Itu yang kita alami di Provinsi Jawa Timur Maka kemudian dengan semua fenomena seperti itu kita optimis lah Kita optimis betul bahwa jatim akan bangkit Bahkan apa namanya Kita akan jadi motor penggerak bagi kemajuan ekonomi di Indonesia ini Jadi maka kita juga kemudian mendorong mari bersama-sama kita Membangun ekonomi Indonesia dari Jawa Timur Jadi kita apa namanya berbuat untuk Indonesia melalui Jawa Timur Semoga Jawa Timur sendiri juga bisa menjadi game changer begitu ya Pak Menjadi panutan bagi provinsi-provinsi lain dalam pertemuan ekonominya yang semakin pesat Nah Pak, Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifah sendiri juga menyampaikan Kepada masyarakat untuk menggaungkan karakter IKI IKI, yaitu inisiatif, kolaboratif, dan inovatif Menurut Bapak nih, cara yang tepat itu supaya diimplementasikan itu Pak Sebenarnya sudah seperti itu masyarakat Jawa Timur ini Jadi masyarakat Jawa Timur ini punya kreativitas yang luar biasa Mereka punya kreativitas yang luar biasa Sehingga kadang-kadang kita di pemerintahan ini juga merasa ketinggalan Ya karena kita gatek kan gitu Mereka punya inovasi yang luar biasa Dan mereka menyadari betul bahwa tidak mungkin sesuatu itu bisa tumbuh Kalau tidak dikerjakan secara bersama-sama Maka kemudian kolaborasi, kolaborasikan kerjasama antar sesama mereka Antar terus kemudian pemerintah bersama-sama dengan mereka Mereka mengajak pemerintah daerah dalam hal ini untuk bekerjasama dengan mereka-mereka Dalam mengembangkan apa yang inovasi-inovasi yang mereka hasilkan Ini menjadi sangat intens sekali Dan kita pemerintahan Provinsi Jawa Timur itu membuka diri Yang pentingan kita bahwa kemudian itu kita tidak selalu berada di Ya seperti Tutwuri Handayani begitulah Jadi seorang pemimpin itu ya jadi Tutwuri Handayani begitulah Bagaimana yang dipimpinnya kan Jadi tidak selalu bahwa seorang pemimpin harus di depan saja Tapi suatu saat pemimpin juga harus ada di tengah Bahkan juga kalau perlu harus ada di belakang Untuk memberikan dorongan kepada masyarakat Dan itu yang kami lakukan sebenarnya Kami lakukan kalau kita melihat apa fenomena-penomena yang terjadi saat ini Dan tadi Bu Kopipah itu pidatunya juga Menurut saya Gubernur itu pidatunya hari ini sangat luar biasa Artinya apa? Beliau menyampaikan bahwa Apa yang kita nikmati sekarang Itu bukan hanya kerja kami Tapi kerja kita semua Saling bersinergi, saling berkolaborasi Saling berkolaborasi antar semua stakeholder Kita mengalami pertumbuhan pangan yang surplus Itu bukan karena saya mencangkul Tetapi karena petani yang berkreatif, yang berkreasi Yang terus memberikan Iya sumbangan Begitu juga kepada para peternak Begitu juga kepada petani-petani yang lain Dan begitu juga dengan pelaku-pelaku ekonomi Baik Baik pemirsa Masih banyak perbicaraan Menarik saya bersama Pak Kusnadi Tentunya jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami di Pocok Pitu Masih bersama Pocok Pitu Edisi khusus hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-77 tahun Bersama Pak Kusnadi Baik Pak Kusnadi Kita berbicara tentang ekonomi di Jawa Timur sendiri Sudah banyak juga sinergi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur Dan juga dengan masyarakat Nah apa saja sih Pak Capaian-capaian yang selama ini sudah diraih Selama Bapak menjabat sebagai ketua DPR di Jawa Timur Ya kalau terus kemudian yang apa yang sudah kami raih Yang diraih kemudian oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur itu adalah penghargaan-penghargaan Sudah ratusan penghargaan dari pemerintah pusat Maupun dari apa namanya dari lembaga-lembaga nasional maupun internasional bahkan terhadap prestasi yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur Nah tapi yang prinsip dasarnya adalah bahwa itu kami lakukan apa itu bisa tercapai Bukan karena semata-mata kerja pemerintah saja tapi kerja seluruh rakyat Itu yang perlu kita Bahkan juga satu contoh sederhana tentang bagaimana kita mampu mengendalikan COVID-19 itu dengan sangat baik Kenapa semua stakeholder itu bekerja bersama-sama Contohnya apa hubungannya misalnya ya ini apa hubungannya Lembaga peradilan melalui pengadilan tinggi itu melakukan vaksinasi Nah itu kan tidak ada hubungannya dengan tupoksi mereka Tapi karena kesadaran yang begitu kuat pada mereka untuk bersama-sama mengendalikan COVID-19 Itu juga mereka lakukan secara bersama-sama Bukan hanya lembaga peradilan Yang kadang ini juga seperti BIN Daerah Jadi Badan Intelijen Nasional Daerah Itu kan juga dia tidak punya tupoksi itu Tapi mereka bersama-sama melakukan vaksinasi Melakukan pengendalian COVID-19 Sehingga COVID-19 di Jawa Timur itu bisa juga terkendali dengan baik Iya betul Pak memang dari awal COVID-19 hingga sekarang sudah melandai angkanya Kita juga bisa melihat bersama bagaimana kolaborasi dan juga sinergi Antara pemerintah Provinsi Jawa Timur Gubernur, Ibu Kofifa, Pak Emil dan juga Pak Husna Sama-sama turut membantu Jadi seluruh lapisan masyarakat Seluruh lapisan masyarakat itu turut serta dalam rangka untuk menyelesaikan suatu masalah Yang terjadi di Provinsi Jawa Timur Jadi bukan hanya pemerintahnya saja Tapi juga rakyatnya juga ikut bergotong royong menyelesaikan masalah itu Seperti terlihat juga Pak ada bantalan sosial yang turun juga yang mengucur banyak begitu ya Iya banyak, jadi ya kalau tentang persoalan-persoalan bantalan sosial itu ya Itu sudah merupakan satu apa namanya yang tindakan-tindakan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan Dan itu merupakan satu kenisayaan menurut saya Tapi yang lebih penting lagi itu adalah bagaimana kemauan masyarakat Jawa Timur itu untuk bergotong royong Ya bergotong royong bersama-sama dengan pemerintahnya Untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi secara bersama-sama Satu contoh sederhana lah Bagaimana terus kemudian taatnya pemerintah apa namanya Raya Jawa Timur ini Pada saat COVID-19 itu begitu mengganas Kemudian pemerintah meminta kepada masyarakat kita ya Di Jawa Timur ini Jawa Timur adalah provinsi religius Tapi terus kemudian pemerintah meminta Agar COVID-19 ini tidak terus menyebar tak terkendali Maka diharapkan rakyat dan khususnya Raya Jawa Timur saya sampaikan ini Untuk tidak melakukan ibadahnya di rumah-rumah ibadah Bagaimana yang selalu mereka lakukan Kan seperti itu Loh mereka nurut loh Tidak protes, tidak ada apa-apa Tidak ada yang protes Nah terus kemudian setelah COVID-19 Selesai Ya rumah ibadah kembali penuh Dan itu juga tidak masalah Jadi ya inilah kesantunan masyarakat Jawa Timur Tapi masyarakat Jawa Timur itu di samping santun Mereka juga egaliter Kenapa saya katakan egaliter Bahwa mereka masyarakat Jawa Timur itu adalah masyarakat yang punya ketegasan Bahwa mereka ini tidak mau di Apa namanya Tidak mau di Ya ditekan lah Tidak mau diapakan Jangan lupa Hari pahlawan itu di Jawa Timur Hari pahlawan itu di Surabaya loh Betul Bahwa hari pahlawan itu kita melihat Bagaimana orang Suatu bangsa coba Untuk menguasai Rakyat Jawa Timur Dan semua rakyat Jawa Timur berontak Sampai Malabi juga mati Kan begitu tau Inilah keegaliteran Dari rakyat Jawa Timur Rakyat Jawa Timur adalah rakyat yang santun Tetapi juga egaliter Hati-hati juga Ketaatan dan santunnya masyarakat Jawa Timur ini Tentu saja tidak lepas dari bagaimana Sosok pemimpinnya Begitu kan ya Pak ya Sosok pemimpin yang baik juga Yang juga turut andil begitu ya Pak ya Ya itu pastilah Ya itu kan sudah pasti Apa namanya Itu juga berpengaruh Ya berpengaruh kepada Sebenarnya saat mereka itu menghadapi suatu bermasalahan Mereka merasa bahwa mereka itu terus kemudian diperhatikan oleh pemimpinnya saja Itu semangat mereka itu sudah Apa namanya Sudah bergerak luar biasa Ya Mereka diberi harapan Diberi hope Ya untuk bersama-sama bisa menyelesaikan masalah itu Itu juga sudah membangkitkan semangat mereka dengan luar biasa Seperti itu Sisanya sudah lah kita sedangkan Makanya Saya melihat ya waktu kita juga mengalami erupsi pada waktu di Lumajang di Smeru itu Iya Saya melihat mereka begitu Saya sudah ada di sana Beberapa jam setelah erupsi itu Dan begitu mereka tahu bahwa saya di sana juga Mereka terus kemudian juga Bergerak serentak Untuk saling bantu-membantu Satu dengan yang lainnya Seluruh Jawa Timur Seluruh Jawa Timur Ikut ya Ikut membantu Bergotong royong ya Pak ya Bergotong royong itu luar Gak peduli mereka itu Apa yang mereka Apa tapi bagaimana Terus kemudian mereka Begitu juga kemarin Waktu ada peristiwa-peristiwa yang lain Masyarakat itu terus kemudian turun Membantu Dan tidak peduli siapa yang Yang sedang menghadapi suatu masalah Siapapun bahwa mereka adalah masyarakat Jawa Timur Dan itu adalah apa namanya saudara bagi kita semua Dan karena itu mereka harus membantu mereka juga Seperti itu Iya Jadi luar biasa Makanya saya katakan tadi Ya marilah kita berbangga Untuk menjadi rakyat Jawa Timur ini Betul Dengan kebanggaan yang kita miliki Atau dengan itu melahirkan Rasa cinta Kasih sayang sesama Dan kemudian Karena rasa cinta Kasih sayang sesama ini Maka kemudian Mendorong adanya kegotong royongan Dan karena kegotong royongan itulah Maka kita optimis Bahwa Jawa Tim akan Jawa Tim bangkit Begitu ya Pak ya Baik Pak Kusnadi Dalam waktu-waktu ini Sedang banyak dibicarakan Bahwa akan ada ancaman Reses Tahun 2023 Namun kita simpan jawabannya ya Setelah yang satu ini Tetaplah bersama Di Pocok Pitu Baik pemirsa Masih bersama saya di Pocok Pitu Bersama Pak Kusnadi Kautua DPR di Provinsi Jawa Timur Seperti yang saya sebutkan tadi Pemirsa Bahwa digadang-gadang Pada tahun 2023 Akan ada Krisis resesi Yaitu krisis pangan Krisis energi Dan juga krisis keuangan Nah Pak Kusnadi Bagaimana upaya pemerintah nih Pak Dalam menanggulangi Dan juga meminimalisir Begitu resiko ke depannya Seperti ini Jadi Memang kondisi Global ya Kondisi dunia Dengan adanya perang Rusia-Ukraine yang Tidak selesai-selesai sekarang ini Itu membawa Dampak juga Bagi apa Bagi Bahan bakar Kan begitu Karena kita tahu Rusia adalah Produsen Bahan bakar yang Yang Apa yang Dunia lah Seperti itu Dan kemudian juga karena Sangsi-sangsi ekonomi Yang diberikan kepada mereka Kemudian mereka Juga tidak bisa melakukan Produksi bahan bakarnya dengan baik Maupun gas alamnya dengan baik Nah dan ini Mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi Di Secara global Iya Terutama di Jawa Timur juga Nah apakah kemudian Itu juga akan Berimbas Pasti akan berimbas Ke Jawa Timur Ke Indonesia juga Dan termasuk Jawa Timur juga Cuman kemudian Apakah imbasnya Akan menyebabkan Jawa Timur itu Terus kemudian Mengalami krisis pangan Belum tentu lho Oh begitu ya Pak Ya menurut saya itu Belum tentu Mengapa Karena begini Kalau kita lihat sekarang saja ya Dan Kita melihat Juga Apa Pada COVID-19 kemarin Pada COVID-19 kemarin itu Bahwa kemudian Kegiatan jasa Dan Apa Perekonomian yang berhubungan dengan jasa itu menurun Tapi Kegiatan ekonomi yang Sumbernya dari pertanian itu Tumbuh Gitu loh Ini tumbuh Jadi yang berhubungan dengan jasa itu menurun Tetapi yang Pertanian naik Naik Dia tumbuh Dia naik Dia naik Nah Kalau kita melihat kondisi yang seperti itu Kita melihat kondisi yang seperti itu Kita mengalami krisis ekonomi Ya Tetapi kalau kita sampai kemudian ke Apa namanya Menghadapi kelaparan itu Rasanya kok jauh banget Ya Rasanya kok jauh banget Kenapa Karena memang Sampai hari ini pun Produksi Padi kita itu juga Melampaui Apa Kebutuhan nasional Ya Standar nasional Bukan hanya padi Akan tetapi Semua palau hijau kita itu juga Tumbuh dengan baik Ya Tumbuh dengan baik Nah Begitu juga Tentang Perikanan Oke Begitu juga Tentang Apa Hewan Baik itu Ayam Ayam betelur Atau ayam potong Dan kemudian sapi Dan sebagainya Ini masih tumbuh Ya dia tumbuh Dan pada waktu Kemarin mengalami kita mengalami COVID-19 Ini juga semua tumbuh Jadi yang produksi-produksi pertanian itu Tumbuh semua Bahkan juga Ya melampaui apa-apa yang Kemarin-kemarin kita lakukan Karena Karena ya Ya itu tadi Ya akhirnya mereka juga Yang bertani ya tetap bertani Gitu loh Walaupun kemudian Apupunya mengalami Kendala Dan sebagainya Ya tapi mereka tetap bertani dengan Kreatifitas mereka Nah Lalu apa yang dilakukan Sekarang ini Yang kemudian Dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur Belajar dari Resesi Ekonomi tahun 99 Ya dan kemudian juga COVID Apa Dua tahun yang lalu Dan sebagainya Maka yang kemudian Kita pacu pertumbuhannya Itu adalah UMKM Jadi UMKM ini adalah Satu kegiatan kecil Memang usaha kecil dan mikro ini Yang mereka Sebenarnya adalah Satu kegiatan-kegiatan usaha Yang Yang apa namanya Mampu bertahan Betul Di tengah-tengah krisis ekonomi Yang Yang ada Cobalah kita lihat sekarang ini Warung-warung kopi Ya Luar biasa Dan tidak pernah sepi Kan begitu tau Pasti ada Wah ada saja Dan itu Dan itu ya Walaupun terus kemudian Hanya dengan uang 5 ribu Nongkrong sampai setengah malam Itu ya Tapi itu kan kemudian Bukan hanya satu orang Tapi kan kemudian Banyak orang datang Dan ini membuat Pertumbuhan ekonomi Di lingkungan Kegiatan-kegiatan WMKM Jadi memang sekarang ini Ya di samping Kita juga tetap Menawarkan Apa namanya Proses-proses Investasi Dari masyarakat lain Tetapi WMKM inilah yang Betul-betul kita jaga Saat ini Dan kemudian kita Fasilitasi Agar kemudian Mereka berkembang Dan kemudian Karena apa Karena kita yakin WMKM inilah Nanti yang akan Mampu Untuk Apa namanya Untuk bertahan Dari krisis Yang akan Melanda dunia Termasuk Indonesia Seperti itu Untuk harapan Kedepannya sendiri Pak bagaimana Untuk Jawa Timur ini Jawa Timur ini Tadi ada satu Walaupun itu Tidak merupakan Bukan merupakan Suatu kesepakatan Bukan merupakan Suatu kesepakatan Tapi setidak-tidaknya Ada pemahaman Yang sama Kita akan Membangun Indonesia Melalui Jawa Timur Nah Jadi Karena harapan Presiden Tahun 2045 Nanti itu Indonesia adalah Menjadi Indonesia Emas Dan Motor penggerak Lahirnya Indonesia Emas itu adalah Dari Jawa Timur Dari Jawa Timur Karena Di Indonesia Emas nanti itu Target presiden Adalah bahwa Kita akan Menjadi negara maju Satu di antara Lima negara maju Yang ada Di dunia ini Mari Itu Dengan potensi Yang kita miliki Dengan Kondisi masyarakat Jawa Timur Yang Yang seperti ini sekarang Yang kemudian Melahirkan Optimisme kita Untuk bangkit Maka kita akan Menjadi penggerak Ya harapan kita Kita Jawa Timur Akan menjadi penggerak Bagi pencapaian Indonesia Emas Di Nusantara ini Luar biasa sekali Terima kasih Pak Kusnari Atas waktunya Sudah mau berkunjung Ke studio JTV Tentunya di program Pojok Pitu Pada malam hari ini Terima kasih sekali Dan juga Pemirsa JTV Kami masih Memiliki informasi Menarik lainnya Tetaplah bersama kami Di Pojok Pitu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa